Saya sebagai seorang adik yang sering yang dari kecil dibimbing sama Bang Alvin. Pasti kalau ada hal-hal seperti ini, kita selalu mendoakan Bang Alvin, selalu men-support Bang Alvin. Alhamdulillah persiapannya, mulai dari diri sendiri, kita mulai memperbanyak lagi ibadahnya, makin serius lagi, kemudian kurangin main-main, kemudian diet juga, biar anak kedepannya, kemudian juga persiapan untuk akad, dekor, catering, dan lain-lain semua. InsyaAllah semuanya siap dan bintadanya semuanya lancar. Harinya kan dua kali, hari yang pertama itu akad tanggal 10 Juni, kemudian resepsinya itu tanggal 26 Juni. InsyaAllah ya kalau dihitung pakai persen ya, insyaAllah 90% sudah siap semuanya. Kalau misalnya di sini, lebih kebiasa saja ya, lebih ke nasional, tapi mungkin saat resepsi nanti ada penampilan-penampilan untuk menunjukkan keadatannya. Karena calon ini kan Sunda ya, jadi mungkin nanti ada penampilan-penampilan khusus yang memperlihatkan kesundaannya. Kalau kita ini ya, cuma sebagai seorang adik yang sering, yang dari kecil dibimbing sama Bang Alvin, yang disayang sama Bang Alvin, kemudian diayomi terus sama Bang Alvin. Pasti kalau ada hal-hal seperti ini, kita selalu mendoakan Bang Alvin, selalu mensupport Bang Alvin. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi ke depannya, bagaimanapun yang orang pikirkan tentang beliau. Tetap mensupport, tetap mendoakan Bang Alvin. Tapi merasa terganggu nggak sih? Kalau misalnya merasa terganggu, kalau kita merasa terganggu, justru malah makin terganggu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah begini, lihat aja hikmahnya. Oh, pasti ada hikmahnya. Udah, kita fokus sama urusan kita. Ya, kalau misalnya Bang Alvin, orangnya cukup tertutup. Cukup tertutup dia kalau urusan pribadi, urusan keluarga, urusan keluarga dia. Dia cukup tertutup. Jadi, dan pada waktu itu juga kita juga sibuk di kuliah juga. Jadi nggak ngeliat seperti apa nih ininya hubungan mereka. Tapi tetap dari jauh kita support dan selalu mendoakan dia. Baik, sama kakak Ipar masih baik. Dia bilang nanti akan datang akad pernikahan. Karena sama masih seperti kakak aja, masih baik-baik aja kok begitu. Enggak, enggak kaget. Karena memang udah biasa aja begitu. Kalau misalnya ada begitu, oh yaudah. Karena kalau misalnya kaget, kalau misalnya Pak Andik ya udah makin kaget. Malah makin karena ada yang harus kita prioritaskan. Lebih kita prioritaskan. Jadi kalau misalnya gitu, nafas yaudah. Bismillah, jangan lagi begitu. Ya, itu pilihannya Cici ya. Pilihannya Cici membuat snapgram seperti itu sudah tersebar. Ya, yaudah. Kita sebagai keluarga ya, menyayangkan. Tapi ya ujung-ujungnya lagi ya semoga ada hikmahnya lah. Buat apa kita berantem, buat apa kita marah, buat apa kita terlalu terpuruk cuma gara-gara hal ini. Masih banyak hal-hal kebaikan di luar itu kok. Ya, kalau misalnya hal-hal seperti itu, kalau keluarga sama kayak Amr ini. Menyayangkan sekali. Karena kita ini kan sangat menjaga nama baik. Nah, kemudian kalau misalnya ada hal-hal seperti itu ya, yaudah. Ya, kita ada hikmahnya. Semoga ada hikmahnya. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Lebih ke situ. Kalau mama sendiri, ya pasti kan ini kan terjadi terhadap anaknya. Apalagi anak pertama. Pasti sedih, pasti sedih menyayangkan sekali. Tapi ujung-ujungnya, mama, semoga ada hikmahnya ya, ya nak ya. Semoga ini ada jalan keluarnya. Bahwanya mama sayang sama Pak Alvin. Begitu. Ya, kalau misalnya, ya setiap orang ini kan pasti ada dosa. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ya, ya pasti masih ada kesempatan lah untuk kita. Nah, kemudian yang masalah-masalah itu Amr pun juga kurang tahu. Karena pada saat itu Amr sibuk di dunia kuliahnya Amr. Begitu. Nah, kalau misalnya ada masalah-masalah seperti ini, yaudah. Kita doakan semoga yang terbaik. Begitu. Ya, yang selalu Abi bilang ya. Ya, kalau seandainya ya semua itu pasti ada hikmahnya ya. Keanikan sudah terjadi. Buat apa kalau kita bilang jangan begini, jangan begini. Buat apa sudah terjadi. Ya, udah kita fokus ke depan. Semoga ada hikmahnya. Semoga nanti Allah takdirkan kita takdirkan terbaik. Udah, begitu aja. Karena kan Cici juga manusia punya salah. Bang Alvin juga manusia punya salah. Amr pun juga banyak salah. Yang Amr ini kalau misalnya dibuka aibnya juga banyak salahnya. Malah takut lebih rame. Begitu. Tapi Alhamdulillah masih ditutup. Begitu sama Allah. Begitu ya. Ya, udah semakin ini bisa jadi evaluasi buat Amr. Buat Bang Alvin. Buat Cici dan buat semua yang jadi pelajaran gitu. Iya, kalau misalnya Bang Alvin orangnya cukup tertutup. Karena dia pengen masalah ini masalah keluarga saja. Dia tidak mau masalah ini dilihat oleh orang. Masalah ini diurus-urusi oleh orang. Bang Alvin pengen menyelesaikannya sendiri. Hanya keluarga saja yang tahu. Tapi ini sudah terjadi. Tapi ini sudah terjadi. Ya, yaudah semoga ada hikmahnya. Buat apa kita depresi. Kalau misalnya pihak keluarga pasti pengen yang terbaik. Pihak keluarga Cici pengen yang terbaik. Pihak keluarga Bang Alvin pengen yang terbaik. Begitu. Semoga ada hikmahnya dibalik semua ini. Oh, pasti, pasti. Ngomong dalam artian seperti tadi. Support. Support. Bang Alvin mau apapun kata orang. Mau kata orang begini, mau kata orang begitu. Mau seluruh dunia ngomong lu begitu. Enggak, gue bakal support lu. Gue bakal ada di sisi lu. Begitu. Jadi buat apa kita? Bang Alvin gimana? Bang Alvin gimana? Itu malah makin membuat dia sedih. Malah makin membuat dia sakit. Mungkin dia berpikir bahwa ketika ada terjadi hal seperti ini. Orang mau menjij dia semua. Tapi kan, ya. Hanya orang yang gak tau aja penemasan sebenarnya seperti apa yang menjauhi dia. Makanya kita yang dekat sama Alvin. Ya kita masih support. Support lah. Masih sayang. Enggak akan pergi meninggalkan dia. Karena jangan sampai dia merasa sendiri. Kesepian itu. Itu kebetulan aja. Kalau aib kita dibuka juga. Aduh. Kita juga ngedon juga. Sedih juga. Alhamdulillah masih ditutup. Begitu. Jadi teman-teman bersyukur. Yang aibnya masih ditutup. Kalau Bang Alvin balik lagi. Kalau persoalan rumah tangga dia sangat amat tertutup. Karena dia punya prinsip rumah tangga itu persoalan dia sendiri. Begitu. Sekalipun kita paling ini cuma kasih pesan-pesan doang. Begitu bahwasannya sedang terjadi seperti ini. Yaudah. Kita pun juga harus dewasa. Oh dia pun gak mau cerita. Yaudah. Semoga yang terbaik. Semoga ada jalan keluarannya. Begitu. Sangat disayangkan sekali. Tapi ya sudah terjadi. Buat apa kita marah-marah. Buat apa kita ribut-ribut. Buat apa kita berantem. Ya malah makin rame. Kalau ada api ya jangan ditambah api. Lagi malah makin rame. Ya. Yaudah. Ini sudah terjadi. Semoga ada hikmahnya. Amr pun tetap mendoakan Bang Alvin. Dan Amr pun juga mendoakan Cici. Semoga sehat selalu panjang umur. Dan Allah memberikan takdir yang terbaik untuk mereka berdua. Begitu. Jadi minta doanya buat teman-teman yang terbaik untuk semuanya. Yang terbaik untuk Bang Alvin. Yang terbaik untuk Cila Risa. Insya Allah. Allah kasih yang terbaik buat semuanya. Amin. Sampai jumpa.